Untuk mengetahui suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak dapat diuji dengan alat penguji elektrolit. Alat penguji elektrolit sederhana terdiri dari dua elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus listrik searah dan dilengkapi dengan lampu serta bijana yang berisi larutan yang akan diuji. Mari kita lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui apakah asam, basah, dan garam dapat menghantarkan arus listrik. Klik masing-masing tombol di bawah ini untuk menguji larutan. Terima kasih telah menonton! Bagaimana mengidentifikasi suatu larutan asam, larutan basah, dan larutan garam? Apa yang membedakan antara ketiga larutan tersebut? Coba perhatikan urayan di bawah ini untuk mengetahui perbedaan antara ketiga larutan tersebut. Warna kertas lakmus dalam larutan asam, larutan basah, dan larutan bersifat netral berbeda. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Bagaimanakah sifat dari masing-masing kertas lakmus tersebut? Apa yang terjadi dengan kedua kertas lakmus tersebut jika dicampur dengan sabun, asam cuka, dan aquades? Coba klik salah satu bahan di bawah ini, misalnya sabun. Kemudian, tahan, dan geser salah satu ke dalam wadah yang disediakan. Setelah itu, kertas lakmus digeser ke wadah yang telah dimasukkan sabun. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!